7 Januari 2024, sekitar jalan 9, Ibu Tamara dengan tersangka WA berkomunikasi via WA, dimana saat itu tersangka Yudha Arvandi mengajak korban Raden Andante untuk bermain membawa baju renang. Hati orang tua siapa yang tak sakit hati ketika pada akhirnya bertemu langsung tersangka dari kasus pembunuhan sang buah hati sendiri. Ini yang mungkin dirasakan Tamara Tias marah kemarin dan juga Angger Dimas Ayah Dante ketika menyaksikan satu demi satu adegan rekonstruksi yang digelar oleh tim penyidik Polda Metro Jaya, jalani rekonstruksi tahapan satu yang seharusnya dilakukan di kediaman tersangka, namun karena situasional akhirnya bertempat timah Polda Metro Jaya. YA alias tersangka kasus pembunuhan Dante bersama Tamara Tias marah menjalani 13 adegan persiapan sebelum menuju kolam renang tempat Dante meninggal dunia. Proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh Subdijatan Ras sudah melakukan pemeriksaan mulai dari keterangan saksi-saksi, didukung dengan beberapa orang ahli, baik itu ahli pidana, ahli dari lapor, kemudian dari kedokteran forensik termasuk dari absipor, kemudian melakukan pemeriksaan analis digital, dan kemarin kita sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap ahli gestur ataupun gerak tubuh. Sehingga dari serangkaian pelaksanaan penyidikan tersebut, kami pada kesempatan siang hari ini melaksanakan rekonstruksi selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.